Intro Pol DDIY dan Polres Gunung Kidul menggelar kegiatan Jumat Curhat di salah satu rumah makan di wilayah Pelaya Jonge, Tapanewan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Jumat 3 November 2023 siang. Pada kesempatan kali ini hadir wakak Polda DDIY Brikjen Pol R. Selamat Santoso didampingi sejumlah perwira Polda DDIY. Kapolres Gunung Kidul AKBPE di Bagus Sumantri juga hadir untuk mendengar curhatan dan masukan dari masyarakat sekitar secara langsung. Curhatan kali ini fokus kepada maraknya penyebaran berita hoaks yang sempat membuat resah masyarakat yang berisi tentang Gunung Kidul darurat keliti. Menanggapi keresahan masyarakat tentang penyebaran berita hoaks, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar. Saring dulu sebelum disaring kepada masyarakat luas. Pemberitaan berkaitan dengan antisipasi pemberitaan hoaks dan sebagainya dari kepolisian daerah, Polda dan Poles, kita sudah membentuk timnya. Membentuk tim untuk penanganan kasus konstor. Itu dari berita dari bawah, dari masyarakat, terhadap kepada polisi jaga warga, polisi RW dan jaga warga, nanti kalau dia ada berita-berita, semua berita, semua berita, baik hoaks maupun tidak, itu akan diangkat, akan dibawa ke tim, kemudian dari tim itu yang akan mengklarifikasi ini hoaks atau bukan. Sehingga dalam waktu yang cepat, masyarakat di bawah itu bisa mendapatkan informasi bahwa berita itu hoax atau betul. Sehingga masyarakat tidak terkena berita-berita yang kurang pas. Itu yang sudah kita laksanakan.